Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan bertandang ke markas peringkat 13 Sampdoria pada pekan ketiga Liga Italia hari Minggu 12 September 2021. Inter tak boleh terpeleset dalam pertandingan di Stadion Luigi Ferrari siang kick-off 17.30 waktu Indonesia Barat ini. Di tangani pelatih baru Simone Inzaghi, Inter berturut-turut memukul Genoa 4-0 dan tuan rumah helas Verona 3-1. Ketika menaklukan Verona, Joaquin Korea yang baru diboyong oleh Inzaghi dari Lazio menjadi bintang. Dalam debutnya itu, dia turun sebagai pemain pengganti dan mencetak dua gol. Sebelumnya, dua pemain baru lainnya, Edin Zeko dan Hakan Calhanoglu, sama-sama menyumbang gol serta asis, kalah menghajar Genoa. Di sisi lain, sang tuan rumah Sampdoria sama sekali belum meraih kemenangan dan kini baru mengumpulkan satu poin setelah kalah dari AC Milan dan main imbang kontra Sassuolo. Tentu ini adalah tugas berat bagi Roberto de Aversa yang juga baru memulai masa kepelatihannya di Sampdoria. Namun ia tentu berharap kedatangan Francesco Caputo yang baru diboyongnya dari Sassuolo saat deadline bursa transfer lalu dapat membawa perubahan bagi Sampdoria. Melawan Inter Milan, Sampdoria tidak akan diperkuat Manolo Gabbiadini yang mengalami cedera engkel, begitu pula Emerstotto Regros. Terkait prediksi starting line-up kontra Sampdoria, pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi hanya melakukan satu perubahan, yakni di lini pertahanan. Back andalan Inter Milan Alessandro Bastoni dipastikan absen karena mengalami cedera setelah memperkuat timnas Italia selama jeda internasional. Dan posisinya kemungkinan besar akan diisi oleh Federico Di Marco sebagai back tengah sebelah kiri. Sedangkan untuk sektor lainnya, kemungkinan komposisi pemain Inter persis sama seperti pertandingan sebelumnya melawan Helas Verona di Giornata ke-2. Sampdoria menang dua kali dan kalah tiga kali dalam lima kandang terakhirnya melawan Inter di seri A. Tak ada hasil seri dalam sebelas pertemuan terakhir Sampdoria dan Inter di seri A. Sampdoria menang tiga kali, sedangkan Inter menang delapan kali. Inter selalu gagal clean sheet dalam lima laga terakhirnya melawan Sampdoria di seri A. Inter cuma kalah dua kali dalam 26 laga tandang terakhirnya di seri A. Inter selalu mencetak minimal dua gol dalam tujuh laga terakhirnya di seri A. Dengan statistik yang kontra seperti ini, meski beberapa pemain seperti Korea, Arturo Vidal dan Matthias Vecino kemungkinan absen seiring baru selesainya pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Amerika Selatan, dan Bastoni yang cedera, Inter tetap lebih difavoritkan untuk menang pada laga ini. Terima kasih telah menonton!